Intro Hmm, biasanya kalau kamu mau bikin keripik, identik dengan apa yuk? Pasti singkong atau kentang toh? Hmm, kalau di sini, ada lagi loh yang bisa dibikin keripik. Jagung, hmm, nggak nyangka toh? Keripik jagung adalah salah satu makanan ringan yang ada di Kabupaten Temanggung. Jagung yang digunakan biasanya jagung yang udah benar-benar tua dan kering. Ini mau bikin keripik jagung, yang pertama harus dirudu-dudu dalam waktu sehari ya, bu, ya? Iya. Tujuannya agar lebih empuk waktu ditumpuk ya, bu. Oke. Bu, dikisah pun, bu. Oke, ini kok banyanya bisa umap. Emang dikukus. Oke. Jagung yang sudah dibersihkan dan direndam, kukus dulu sampai empuk. Biasanya butuh waktu sekitar 30 hingga 60 menit. Oh iya, harus dikukus ya. Ojo direbus. Walaupun sama-sama bisa bikin jagungnya empuk, tapi kalau direbus tekstur jagungnya jadi terlalu lembek. Saat ditumbuk nanti malah jadi ancur. Tuh, kalau dikukus seperti ini kan, saat ditumbuk lebih mudah, karena teksturnya agak kenyal. Waktu numbuk jagung ini memang harus tipis, agar waktu dijemur nanti lebih cepat kering. Dan waktu dikoreng lebih rinyah nyabuk ya? Aduh, pangel banget yuk. Padahal kelihatannya tinggal tumbuk aja. Tapi ternyata harus pas tekanannya. Loh, kalau terlalu pelan jadinya kurang tipis. Kalau terlalu kenceng, jadi hancur. Setelah ditumbuk, tahapan selanjutnya adalah dijemur sampai benar-benar kering. Kalau lagi panas sih, sehari aja udah langsung kering yuk. Saatnya digoreng. Ini mas, mas. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Nah, ini kenapa proses penggorengannya cepat? Karena bentuk dari jagungnya yang sudah ditumbuk tadi tipis. Ya, mbak, ya? Ya, makannya harus cepat-cepat diambil ya. Takut gosong. Sama kayak goreng kropo lah. Harus cepat-cepat diaduk dan diangkat. Aduh, aromanya saja udah gurih banget, Iki. Tapi sabar ya. Aku mau masak olahan jagung lainnya dulu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.